Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwani rahimahumullah Saya lagi baca-baca buku terbaru saya, Solusi Buku terbaru saya, Solusi, kemudian Membaca nasihat Imam Ja'far al-Saudiq r.a Tentang empat hal Yang sering dilupakan seseorang ketika Mengalami empat peristiwa Yang pertama Orang yang diuji dengan rasa suntuk atau susah hati Mengapa dia tidak mengucapkan La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin Biasanya kalau habis sholat mitir ini kita baca Ya hayu ya qayyum La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin Ya hayu ya qayyum La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minal zalimin Amin Amin Amin